Intro Tee, selamat berjumpa di pengajaran fotografi bersama saya Lona Rwisnu dan saya Arun Najibunan Ron, mau belajar apa kita kali ini? Ya, kalau kita sebelumnya sudah belajar Rana, kita juga sudah belajar apa itu bukan, atau Dio Fragma Mana kalau kita sekarang belajar hubungan antara kedua-duanya? Ah ya, sebetulnya belajar fotografi itu sama kayak belajar falsafah kehidupan Agak serius ya? Wah, itu maksudnya gimana ya Pak? Gini, dalam fotografi setiap keputusan yang kita buat itu ada konsekuensi tertentu Jadi itu sama kayak dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap keputusan yang kita buat selalu ada konsekuensinya Oke, fotografi juga gitu, setiap setting yang kita tentukan itu ada konsekuensinya sendiri-sendiri Oh, oke oke oke, ya saya setuju, saya setuju Oke, kita mulai ya Jadi ketika kita menentukan bukaan atau diafragma ketika kita mau mengambil gambar Itu akan berkonsekuensi terhadap kecepatan Jadi kalau misalnya kita pakai bukaan yang, anggap lah kita pakai bukaan yang lebar Maka kecepatannya akan tinggi Kalau kita pakai bukaan speed, ya kecepatannya akan melambat Ya, oke Sebaliknya, kalau kita meningkatkan kecepatan rana Maka merah kita akan meminta kita untuk membuka bukaan kita lebih besar lagi Bukan begitu Pak? Iya, betul sekali Untuk memudahkan, kalian bisa coba dengan latihan berikut ini Kalian bisa dengarkan bahwa ketika kamera itu didekatkan ke sini dan kalian tekan panahnya Ada perubahan bunyi-bunyi klik atau bunyi cekrek yang berbeda Jadi ketika bukaannya kalian berubah, suara kecepatan rananya juga berubah Kalau kita mau rubah diafragma atau bukaan, pasti kita tahu apa perbedaannya dari suara motretannya Tapi kalau misalnya kita merubah rana, kita tahu dari mana apa perbedaannya? Itu gampang, tinggal lakukan tugas ini aja Oh, oke, oke, oke Ya, saya setuju Nah, sekarang yang kalian perlu lakukan tinggal latihan, 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 dan latihan Artinya, rajin berlatih Dengan melakukan pemotretan sesering mungkin, kita pakai dengan dua kombinasi ini aja dulu Dengan dua kombinasi ini kalian sudah bisa explore macam-macam Dan setelah itu kalian bisa bandingkan hasilnya dan rasakan konsekuensi yang kalian dapat ketika kalian mengatur kecepatan rananya maupun ketika kalian mengatur diafragma nya Ya, untuk latihan ini kalian bisa menggunakan objek yang diam atau yang bergerak Ya, pokoknya kalian coba latihan latihan terus Jadi kalian bisa ngerti apa itu, gimana filmnya Filmnya untuk motret Ya, akhirnya kalian akan tahu sendiri lah gimana rasanya Dan akan mengenali sendiri Ternyata sekian dulu Sampai bertemu di pengajaran berikutnya Saya Donado Wisnu dan Saya Rohan Haji Guna Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax